baik teman-teman selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke jumpa lagi ya di channel youtube malah langsung menyatur oke alhamdulillah jadi pada video kali ini saya akan meresue dan sekaligus ini nanti kita lanjut buat testing seperti biasanya ini pesanan curahkan kita di jember sana ya jadi pesanan power stereo 5 ampere cd 45 jadi ini power rakitan dari malah langsung miniatur nah tentunya apa saja speknya dan bagaimana nanti hasilnya buat teman-teman yang sudah hadir untuk di channel malah langsung miniatur bisa langsung like dan subscribe ya buat channel youtube malah langsung miniatur oke teman-teman nah oke alhamdulillah jadi tepatnya 5 hari yang lalu ini beliau mas sovian ya mas sovian pesan power di kami malah langsung miniatur dengan spek power atau spek trafo nya 5 ampere cd 45 ya jadi rata 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 para customer yang pesan di malah langsung miniatur nah ini mengambil contoh yang sudah ada ya jadi kita dulunya sudah pernah proses power seperti ini ini cuma mungkin tatanan kabelnya atau speknya yang kita bedakan nah itu tergantung dari harga yang dimaukan sama kita jadi kalau kita mau mata harga itu juga sulit ya teman-teman jadi kita nggak ada patokan harga karena patokannya ya sama ya dalam artian sama dengan sebelumnya atau mas mungkin spek trafonya yang berbeda atau merupakan yang berbeda lalu disini juga ada driver lalu PSU ya jadi fitur-fitur apa saja yang nantinya customer mau gunakan nah itu tentunya bisa menjadikan perbandingan harga dari power satu untuk power lainnya seperti itu ya jadi itu tadi sekilas dan untuk speknya disini untuk trafonya kita pakai 5 ampere cd 45 trafo kotak merek bel ya jadi kita sering gunakan merek bel karena menurut saya harganya cukup ekonomis dan ya speknya tengah-tengah lah ya temen-temen kalau untuk pengen yang lebih bagus mungkin ada merek merek lainnya yang di atasnya ya rak atau belt lalu kemungkinan nggak bisa pakai heroik nah oke dulu jadi mohon maaf ya kemungkinan suara noise kemungkinan suara burung ini tepat di samping atau di samping masaya nih ya keternakan burung nggak ya ini lapar ini kemeriuk ya lur jadi suaranya cukup ya lumayan bising lah seperti itu tapi masih bisingan nah ini iya enggak bintang-bintang lor nganggur kawateng ya bintang-bintang ini kemarin mateng kabe tapi kemerik ya ibaratnya tulung-tulung tanah gitu oke jadi mohon maaf ya temen-temen jadi tidak masalah kita ngereview apa adanya oke kita lanjut ya tadi kita sudah sampai di trafo ya ini jadi lima ampere ya sederhana bisa dt45 ya trafo lima ampere merek dan dan disini PSU kita pakai Rubicon ya merek Rubicon 10 ampere eh 10 ampere tak fokus dulu jadi kita pakai 80 volt 10.000 mikro ya jadi ada empat elco jadi plus aksesoris nah ini di Diodati Pro resistor ini ada kapasitor dan LED jadi indikator jadi kita pasangi PCB sekaligus ya jadi dan muanis lor yang temen-temen sudah menilai dari rangkaian ini seperti apa jadi saya enggak berani nilai 100% bahwa rangkaian saya ini wuuh jauh mas wafi mas nah itu enggak bisa ya karena mungkin di luar sana masih banyak yang lebih senior ya dalam hal seperti ini mungkin ini masih basic lah kalau power-power seperti ini oke itu untuk PSU nya ya jadi ini input AC dan disini ada input DC nya biasanya saya taruh trafonya di depan lor tapi bosan ya tiap garapan ada trafonya di depannya kita sekali-kali mencoba untuk trafonya di belakang ini yang PSU nya di depan ya tampilannya seperti ini lor oke lalu untuk driver permono ya ini kita pakai SUV 506 ini yang kelasnya standar untuk yang biasa lah ya jadi kita pakai yang seperti apa namanya merek DM itu ya harganya juga beda yang SOCL rakitan yang PCB nya dua layer nah itu juga harganya juga beda ya itu tadi ya harga bisa menentukan kualitas bareng lah tentunya seperti itu oke jadi disini ada driver driver 506 disini untuk transistor finalnya kita pakai SD 5200 ya Toshiba dan 4 set plus aksesorisnya juga yaitu PCB garis dan nersinnya kita pakai yang tipis 20 cm ya ini ya kita pakai 20 cm kalau untuk 4 set kalau untuk 6 set atau berapa set 4 set lebih nah itu bisa kita pakai yang yang sudah pilih sentias seperti itu oke seperti ini jadi apa namanya untuk fiturnya disini kita lebih juga dengan soft start yang itu tujuannya ya agar listrik di rumah yang katanya enggak terlalu berada temen-temen seperti itu kadang ada yang tanya temen-temen untuk listrik 450 nih ya tapi kalau untuk listrik 450 itu kuat ya temen-temen jadi kemarin customer ada yang confirmasi ke saya itu 10 Ampere ya powernya juga keharapan di malang-teminatur itu ada videonya di sebelumnya yang sudah kita pernah review nah itu diangkatkan 12 in-an ya jadi 12 in-4 itu listrik 450 itu buat datang loh buat jenatan temen-temen alhamdulillah saya tanya mas enggak bela ini enggak mas ya tapi apa namanya mungkin ya kalau menurut saya jangan sampai ada beban yang berbarengan ya seperti itu karena saya pernah mengalami kalau untuk power yang ampernya gede 20 atau 15 nanti mungkin sebanyak juga berat ya tapi tergantung kita play di musiknya temen-temen tapi kalau kita keber ya kita sih bisa ngeglek ya tapi kalau orang yang nge-reneng ya dalam rumahan lumayan ya ya temen-temen juga menyelesaikanlah berapa lama sih bisa mau play power di rumahan kan gitu ya temen-temen padahal lagi kalau kita sudah naik kehajatan atau event atau acara nah itu mungkin power sudah harus stand-by harus sehat lah harus supaya listrik juga harus banyak lah seperti itu ya jadi jangan sampai kurang minimalisir hal lainnya kita kita ingin tapi kalau untuk di rumahan insya Allah sudah cukup nah ini oke jadi kemarin ada beberapa permasalahan yang saya kita temui di sop506 ini ya kemarin ada bias yang tidak impan jadi listrik antara kanan-kiri ini nggak impan ya temen-temen jadi rakitan di malangson ini untuk untuk listrik yang di inputkan atau yang kita suplit ke driver itu 50 volt jadi 50 volt tidak lebih ya teman-teman jadi tidak lebih tapi kemarin ini ada trobel yang satu 50 volt yang satunya 12-12 anginnya jadi tidak impan dan DCO keluar ya jadi bahaya sekali kalau DCO keluar sampai mengenai ke speaker kita tanpa asal speaker protectornya itu bisa setiapnya bisa terbesar dan permasalahannya ada di MDE mana ada di MDE tidak 40 ini ya temen-temen jadi driver yang sini yang bermasalah jadi langsung kita ganti dengan TIC-41 seperti itu tapi ya meskipun driver orang dari toko-one ya ada kalanya kita harus cek lagi ya pasti tidak ada yang normal ya kita harus bisa mengetahui kerusakan-kerusakan tapi ada banyak sekali outrobel yang mungkin temen-temen harus ketahui sebelum misalnya power ya jadi kalau ada trobel nantinya nah temen-temen mungkin bisa antisipasi sedikit ya sebelum 12 volt yang seperti ini oke tidak usah jadi tidak usah panjang yang lebar selanjutnya kita mau rusting ya untuk powernya ini rakitan hari selesai tadi malam ini untuk progres-progres dibawah masih kita tinggal lebih kita tinggal yang ini kita mau review sekaligus Jackson oke oke jadi yang belakang ini binting eh sudah putar untuk tolokan tetap pakai SGA band DC suplinya 12 volt ya teman-teman jadi disini tidak ada fitur soft touch kalau temen-temen mau pakai speaker protector juga ya di harganya juga beda oke seperti ini langsung saja kita hidupkan oke ini sudah kita hidupkan kerennya lor Hai cukup di sini pun ambil dari YouTube untuk YouTube ini servis yang power ini servis yang power ya teman-teman jadi kemarin ganti trafo midbel 5A ukurannya sama dengan yang ini padahal ini CT32 loh jadi belt ya ini merek belt yang ini merek belt CT45 ini merek belt CT32 loh mantap ini ya seperti kemarin nambah driver dan kontrol kanan-kiri jadi lumayan enak ya jadi kontrolnya bisa sendiri-sendiri oke selamat menikmati 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 ya oke teman-teman jadi Alhamdulillah ini sudah selesai kita mereview dan sekaligus testing kalau untuk hasil suara karena ini power flag ya teman-teman bisa menilai sendiri nah Mas kalau untuk power sub kanan dan power kiri buat middle Apakah bisa bisa ya teman-teman jadi teman-teman bisa menambah sebuah aksesoris baik itu audio prosesor ataupun pendorong bisa juga crossover ya jadi itu juga salah satu penunjang kebutuhan agar suara dari power itu bisa naik ya teman-teman jadi frekuensi mungkin buat subwoofer itu ada dan middle itu juga ada jadi ini kita pakai power power flag jadi tanpa aksesoris hasilnya seperti ini tapi mungkin di next video nanti kita plus pasang aksesoris ya entah itu Microsoft atau audio prosesor nah nanti pasti ada perubahan karakter suara dari power ini nah seperti itu ya teman-teman jadi oke Alhamdulillah jadi mungkin sekian dulu review dari kami malangson miniatur dan tentunya buat informasi order teman-teman bisa langsung WA atau cek Instagram atau mungkin cek langsung ya link video kami malangson miniatur ya jadi sudah lengkap Maps Instagram YouTube dan WhatsApp jadi mungkin nanti next kita bisa upload di shopee ya ya jadi teman-teman bisa order via shopee seperti itu oke thank you mantap lor 1 3 Terima kasih.